Intro Alih membawa para TKI ilegal Nur dan Jordan Residivis gambuhan kasus pembunuhan Berhasil diamankan oleh jajaran Prosek Tebing pada 30 April 2019 silam Karena kedapatan membawa narkotiga jenis Sabu seberat 252 gram Dengan modus melabui petugas Seusai melaksanakan konferensi pers Pihak laman Maposek Tebing Kaposek AKP Vian Agung Wibowo menjelaskan bahwa Berawal pihaknya Mendapatkan informasi dari warga yang Curiga dengan pelaku yang baru saja Setibanya dari Malaysia Dimana dengan modus membawa 6 TKI Dua diantaranya adalah Wanita Awal mula dari sebuah lap informasi Dari warga kita juga Maka dari saat ini pun juga Saya himbaw saya sampaikan kepada Semua warga masyarakat yang mendengar Melihat dan mengetahui informasi Apapun khususnya di wilayah Tebing Agar sesegera mungkin disampaikan kepada kami Di Prosek Tebing Alhamdulillahnya informasi tersebut Pas satu Jam setengah lima pagi Ada pancung datang Pancung datang menepi Setelah dinyatakan benar-benar Mereka diam disitu Personil kita langsung merapat Mendekati Memerintahkan Supaya untuk tidak bergerak Sesaat kemudian Itu plastik orange yang diduga Narkoba tersebut Muncul dari permukaan air Kemarin kita dapati Ada beberapa orang Ada enam orang TKI Yang mereka setelah kita periksa Kita perdalam Mereka rupanya hanya korban Sementara itu Pelaku Lurgan Jordan yang mendapatkan Kebebasan bersyarat Pada kasus terdahulunya Mengakui seluruh perbuatannya Dengan berpura-pura membawa TKI Untuk menyelentukan barang haram sabu Yang dibawanya dari negeri jiran Malaysia Udah-udah sering tahu Orang warga Malaysia atau ada keturunan? Orang Malaysia Dia sindikah di Malaysia sendiri atau sempat ke... Hingga saat ini pelaku masih menjalani pemeriksaan secara intensifikan lebih lanjut Dilimpahkan kepada Poles Karimun melalui saat narkoba Poles Karimu Pertugas juga berhasil menyikta 2 unit Mesin speedboot berkapasitas 40 pk merek Yamaha Pelaku sendiri dijelat dengan pasal 114 ayat 2 Subsidiar 112 ayat 2 Dan subsidiar pasal 113 ayat 2 Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang lakotika Aziz Maunana, Dayamon TV melaporkan Dari Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Tia Terima kasih telah menonton! Terima kasih.